Informasi kalau di luar negeri itu sudah mulai dikembangkan ada baterai, yang baterai itu bisa kekuatannya 1000 watt kalau nggak salah ya, 1000 watt. Tentu ini merupakan tantangan besar buat PLN ke depan. Kalau di luar negeri sudah bisa berhasil menciptakan baterai 1000 watt, dan mungkin ke depan pasti akan lebih besar lagi melalui riset dan development yang bagus, bisa jadi suatu saat bisa sampai 4000 watt dan sebagainya. Kalau perkembangannya ke sana tentu bisnis PLN akan terancam. Kalau nggak mau terancam gimana? Kalau nggak mau terancam kita berharap dan kemarin saya sampaikan, PLN harus melakukan riset dan development yang bagus, menghasilkan inovasi produk yang bisa dipertandingkan dalam iklim global dan bisa menjawab tantangan ke depan. Saya tidak tahu keuntungan PLN karena belum ada laporan keuangan karena masih di audit, tapi andai kan ada keuntungan PLN, keuntungan itu harus dialokasikan untuk kepentingan menghasilkan inovasi baru, menghasilkan produk baru yang bisa menjawab tantangan ke depan. Kalau tidak, nanti pasti PLN akan ketinggalan zaman dan masa depan Indonesia pasti akan suram. Itu barangkali yang perlu saya tekankan di luar yang tadi sampaikan, kami apresiasi ke Pak Dirut, kinerjanya oke, dan tanggapan teman-teman tadi juga sudah sangat banyak. Saya hanya menekankan pada sisi itu, PLN dan semua BUMN harus menginvestasikan uangnya untuk kepentingan inovasi dan teknologi masa depan. Sekali lagi kemarin saya sampaikan, kita ini termasuk pelit Pak Dirut, untuk mengalokasikan ke IT itu pelit, ke teknologi pelit, ke inovasi pelit. Anggaran kita, APBN kita untuk riset dan development sangat sedikit. Nah kalau BUMN punya uang, saatnya BUMN ambil bagian di bidang ini, di bidangnya masing-masing. Kalau PLN ya tadi, di bidangnya apa, silakan menginvestasikan di teknologi. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.